karena saya juga sempat gagal untuk mengobati ayam yang terkena berak hijau ini dikarenakan saya lalai ya ayam itu sudah ngedrop, nafsu makannya itu menurun dan sudah saya berikan obat ayam juga tetap sembuh tapi terkena kembali untuk lebih jelasnya lagi teman-teman ini kata teman saya ya obatnya itu beli aja di toko pakan ayam mungkin harganya sekitar 20 ribuan ya nama obatnya itu halo teman-teman balik lagi bareng saya kandang ayam pemula di video dan kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menjawab soal pertanyaan ya bagaimana cara mengobati berak hijau nah semakan ayam menurun sudah dikasih tetraklor ayam ini diumbar atau dibuk aja terus dikasih makan apa aja nah baik teman-teman disini saya akan menjawab ya sebuah pertanyaan ini semoga nantinya pertanyaan ini dan jawaban saya akan bermanfaat buat teman-teman sebenarnya secara pengalaman pribadi saya itu susah-susah gampang kalau berak hijaunya sudah terlampau parah ya teman-teman kalau kita sudah tahu ayam ini terkena berak hijau maka teman-teman coba berikan tetraklor ini tapi agak dibanyakin tetraklornya misalkan satu hari satu bisa dilebihkan teman-teman jadi satu hari dua tetraklor dikasih obat tambahan teman-teman seperti amoksilin itu biasanya akan sembuh teman-teman kalau berak hijaunya ini belum terlampau parah tapi kalau sudah terlampau parah nah ini susah untuk ngebatinya teman-teman kadang pertama kita tidak tahu ayam ini kena berak hijau kita biarkan lama-lama bisa berak hijau itu campur teman-teman jadi sulit ya untuk menyembuhkan ayam yang sudah terkena berak hijau yang terlampau parah nah saran saya disini teman-teman sering-seringlah memperhatikan ayam apalagi ayam yang sudah usianya itu termasuk ayam-ayam muda teman-teman ayam-ayam umur 7 bulan itu sering sekali terdampak atau terkena berak hijau teman-teman yang jelas otomatis napsu makan ayam jadi menurun teman-teman nah untuk mengatasinya tadi teman-teman bisa berikan amoksilin sama deksa teman-teman lakukan pengobatan ini selama kurang lebih 3 hari kalau berak hijau nya itu belum terlampau parah insya Allah masih bisa diatasi dengan amoksilin amoksilin dan deksa yang kedua teman-teman juga bisa pakai tetraklor tapi tetraklor nya ini teman-teman tambahkan lagi amoksilin jadi kalau di aturan pakainya itu satu kali satu tetraklor nya itu teman-teman berikan dua dan teman-teman kasih lagi amoksilin setengah itu akan lebih bagus lagi teman-teman dan kalau ayam itu berak hijau nya belum parah insya Allah sembuh ayam yang terkena berak hijau apakah dibuk aja atau diumbar nah sebaiknya teman-teman dalam masa pengobatan ini ayam dibuk aja teman-teman sampai ayam ini benar-benar sembuh biasanya kalau ayam yang udah kena berak hijau itu kelihatannya udah sembuh tapi bisa terkena kembali teman-teman jadi memang harus dijaga dulu kondisi kesehatannya lebih baik dibuk dulu teman-teman sampai benar-benar ayam ini sembuh baru kita rawat kembali karena kalau udah kena berak hijau ini teman-teman ini pengalaman pribadi saya ya kalau kita lambat penanganannya untuk pengobatannya ini ayam bisa beraknya itu campur malah ayam langsung ngedrop teman-teman nah itu lebih sulit lagi untuk kita menyembuhkannya nanti nah untuk makannya ini jangan dikasih bahkan yang teksturnya itu keras jadi teman-teman berikan aja pur ya kalau bisa pur anak ayam itu BR1 namanya teman-teman dicampur dengan air nah teman-teman aduk dulu jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kering jadi sedang-sedang aja teman-teman berikan makan ayam ini yang lembut-lembut itu selama dalam masa penyembuhan nah bagusnya juga dikasih dengan buah-buahan pertikates pisang biar nanti pencernaan ayam ini lancar teman-teman kalau belum sembuh juga teman-teman juga bisa memberikan teramezin ya teramezin itu juga bagus teman-teman untuk pengobatan ayam yang terkena berak hijau dikasih aja 2x1 teman-teman jadi 1 hari 2x dikasih teramezin memang teramezin ini untuk penyembuhannya menurut saya agak lama dibandingkan dengan kita memberikan tetraklor dan amoksilin tetapi teramezin ini teman-teman efektif dan benar-benar menyembuhkan kalau kita rutin memberikannya jadi memang agak lama dibandingkan tetraklor dan amoksilin teman-teman itu sesuai yang pernah saya alami karena saya juga sempat gagal untuk mengobati ayam yang terkena berak hijau ini dikarenakan saya lalai ya ayam itu udah ngedrop nafsu makannya itu menurun dan sudah saya berikan obat ayam juga tetap sembuh tapi terkena kembali untuk lebih jelasnya lagi teman-teman ini kata teman saya ya obatnya itu beli aja di toko pakan ayam mungkin harganya sekitar 20 ribuan ya nama obatnya itu kolaridin jadi teman-teman tanya aja kolaridin itu di toko-toko pakan ayam nah nanti bisa langsung teman-teman berikan obat ini untuk pengobatan berak hijau sebenarnya kalau ayam yang belum kelompok parah teman-teman kasih aja apa yang sudah saya bahas tadi insya Allah ayam teman-teman itu bakal sembuh dan jaga terus selalu kesehatan ayam-ayam teman-teman nah untuk pakannya tadi berikan aja pakan yang teksturnya lembut bisa teman-teman kasih pur BR1 jadi BR anak ayam dikasih air jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering sedang-sedang aja terus selama pengobatan baiknya ayam dibok jangan diumbar-umbar teman-teman selama masa pengobatan dan ayam kalau udah pulih kembali itu baru teman-teman rawat kembali mandi jemur nah saya doakan untuk teman-teman yang mengalami khususnya teman saya ini yang bertanya tentang mengobati berak hijau bagaimana kalau berak hijaunya udah sembuh pasti napsu makan ayam ini bakal naik kembali teman-teman semoga ayam teman-teman itu semuanya sehat dan saya doakan ayamnya cepat sembuh teman-teman nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kali ini semoga di video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk bantu terus pertumbuhan channel ini terima kasih salam gandang pemula selamat menikmati selamat menikmati